Negara rugi 6,9 triliun rupiah akibat korupsi yang dilakukan Krakatau Steel di masa SBY berkuasa, Kilebenar, BUMN diobral. Saat ini kejaksaan sedang fokus dalam penahanan beberapa penyelidikan perkara tindak pidana korupsi. Salah satunya yaitu perkara dugaan tindak pidana korupsi pada proyek pembangunan pabrik Bespur Kompek atau disingkat dari BFC oleh PT. Krakatau Steel pada tahun 2011. Kasus posisi perkara ini pada tahun 2007, PT. Krakatau Steel, PT. KS, menitujui pengadaan pembangunan pabrik Bespur Kompek dengan kontaktor pemenang adalah MCC Seri Konsorsium dan PT. Krakatau Engineering. Krakatau Engineering ini adalah anak perusahaan dari PT. Krakatau. Penyidik melakukan penggeledahan dari kemarin siang sampai dengan pukul 3 dini hari-hari ini di satu lokasi. Jadi lokasinya di komplek kantor pusat PT. Krakatau Steel, tapi di lokasi tersebut selama sekitar 12 jam penyidik menyisir 6 ruangan. Ada data barang bukti elektronik yang kami cita dari lokasi tersebut. Seperti dilansir dari terkini ID, Kejagung telah mengusut dugaan kasus korupsi pada proyek pembangunan pabrik Blast Furnace Complex PFC oleh PT. Krakatau Steel pada 2011 silam. Kasus korupsi tersebut menyebabkan negara rugi hingga 6,9 triliun rupiah. Hal ini pun disampaikan oleh Jaksa Agung ST Burhanuddin. Kata Burhanuddin dalam rilis video press conference-nya pada Senin 18 Juli, diduga kerugian keuangan negara yang timbul sebesar 6,9 triliun sesuai dengan pembiayaan yang dikeluarkan oleh konsorsium Himbara. Kasus dugaan korupsi ini berawal ketika perusahaan industri baja yang pertama di Indonesia, Krakatau Steel, melaksanakan proyek pembangunan pabrik tersebut pada 2011 hingga 2019. Pabrik tersebut nantinya akan memproduksi besi cair memanfaatkan bahan bakar batubara. Menurut berita yang dilansir dari Berita 1, Direksi PT. Krakatau Steel pada 2007 menyetujui pembangunan pabrik BFC dengan bahan bakar batubara berkapasitas 1,2 juta ton per tahun. Awalnya, nilai kontrak pembangunan pabrik yang dilaksanakan dengan sistem terima jadi tersebut sekitar 4,7 triliun. Namun pada akhirnya, terungkap bahwa angka tersebut membengkak menjadi 6,9 triliun. Dari dugaan kasus tersebut, Kejagung telah menetapkan 5 orang tersangka. Kelima tersangka tersebut adalah Insinyur FB selaku Direktur Utama PT. Krakatau Steel pada 2007-2012, ASS selaku Debuti Direktur Proyek Strategis PT. Krakatau Steel pada 2010-2012, Insinyur MR selaku Project Manager PT. Krakatau Engineering pada 2013-2016, IRBP selaku Direktur Utama PT. Krakatau Engineering pada 2012-2015, serta HW alias RH selaku Ketua Tim Persiapan dan Implementasi Proyek Blast Furnace 2011, dan General Manager Proyek PT. KS pada 2013-2019. Para tersangka itu dijerat dengan pasal 2, ayat 1, co-pasal 18, Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Skandal kasus korupsi di tubuh emiten baja plat merah PT. Krakatau Steel, TBK, KRAS, turut menyerat nama SBY dan jajarannya. Sebelumnya diberitakan dari berdikari online.com, Periode 91-2001, Pemerintah Indonesia 14 kali memprivatisasi BWAMEN. Namun, yang terprivatisasi ada 12 BWAMEN. Sementara di Jaman SBY, dalam setahun terdapat 44 BWAMEN yang langsung dilego kepada pihak asing. Pemberantasan korupsi tidak semudah membalik telapak tangan. Tetapi, gerakan pemberantasan korupsi tidak boleh terhenti, tidak boleh melemah, tidak boleh kendor, apalagi kemudian dibatasi oleh entah undang-undang, oleh struktur, ataupun campur tangan pihak kekuasaan. Saya harus sampaikan itu. Kalau saya egois barangkali, ngapain? Ini menurut saya kurang pantas diucapkan oleh seorang yang dianggap negarawan, yang mantan presiden, yang mestinya tahu bahwa negara ini 2 tahun berjalan ini, ini juga akibat produk dari 10 tahun yang lalu. Sebetulnya yang lebih pantas Pak SBI merenungkan. Kok negara bisa seperti ini? Dulu saya sebutkan itu memwarisi apa saja? Apakah saya cukup memwarisi soal nasionalisme? Apakah saya cukup memwarisi suatu nilai-nilai, nilai-nilai yang bisa memperkuat toleransi? Apakah saya juga memwarisi apa saja? Saya merasa sudah melakukan semuanya. Saya telah melakukan semuanya. Semampu saya, sekuat tenaga. Nah, saya menyadari bahwa setelah 10 tahun, banyak yang bisa kami capai, konkret, hasilnya nyata. Dunia juga mencatat, tetapi juga ada yang belum. Sementara di zaman SBI, dalam setahun, terdapat 44 BUMN yang langsung dilego kepada pihak asing. Dengan agresifitasnya dalam mengobrol BUMN, SBI pantas disebut sebagai Bapak Privatisasi Indonesia. Namun fakta menunjukkan bahwa privatisasi tidaklah semulia apa yang dikatakan ekonom neoliberal, yaitu perbaikan manajemen, efisiensi, dan perbaikan produksi. Sebaliknya, privatisasi hanya menjadi mekanisme transfer kekayaan dari tangan publik kepada segelintir swasta, juga sebagai skema penghancuran ekonomi nasional yang potensial oleh negeri-negeri imperialis. Lebih jauh, kebijakan privatisasi punya motif dan tujuan yang selaras dengan misi kolonialisme di masa lalu. Pertama, privatisasi menghilangkan kontrol atau monopoli negara terhadap produksi barang dan jasa. Kedua, privatisasi menghilangkan akumulasi ekonomi nasional yang menguntungkan, khususnya pendapatan dari aktivitas BUMN. Akibatnya, negara semakin bergantung kepada pajak dan utang. Ketiga, privatisasi justru akan menjadi lahan sober untuk korupsi dan swap yang melibatkan segelintir miliarder dari perusahaan multinasional dan para politisi korup pendukung privatisasi. Di samping itu, harga jual perusahaan-perusahaan nasional yang diprivatisasi seringkali merupakan harga politik, bukan harga yang ditentukan menurut potensi pasarnya. Harga politik ini dimaksudkan untuk menyuap rezim berkuasa, partai politik pendukung privatisasi, dan ekonom-ekonom yang menjadi juru bicaranya. Harga politik inilah yang terjadi dalam kasus obral murah PT Krakatau Steel oleh rezim SBI Budiono. Meskipun negara jelas-jelas dirugikan, namun mereka selalu berusaha bersemunya dibalik argumen dangkal dan irasional. Jangan berharap cerita sukses terkait privatisasi, pengalaman privatisasi di berbagai belahan dunia, justru menceritakan kenyataan pahit seperti PHK masal, penurunan upah, kenaikan harga kebutuhan masyarakat secara drastis, pemenggakan hutang luar negeri, terbengkalainya infrastruktur dan layanan publik, dan lain sebagainya. Jika di saat pemilihan SBI menolak disebut neoliberal, maka penjualan Krakatau Steel sekarang merupakan bukti jika SBI memang neoliberalis tulen. Kita menyaksikan betapa aset nasional kita diobral sampai habis oleh SBI di masanya, dibiarkan terus-menerus, menjadikan keuntungan sebagian elit yang kongkali-kong dengan seenaknya menggerugoti bewamen kita. Dan, hal itu benar terbuktikan? Kejahatan penggerugotan uang negara yang notabene milik rakyat telah kian terbuka modus dan pelakunya. Praktik itu bukan lagi cerita pepesan kosong atau sekedar bau busuk yang tak ketahuan asal-usulnya. Kondisi seperti itu menunjukkan, jika pemerintahan SBI bukan saja masih jauh dari keberhasilan memberantas korupsi, melainkan justru korupsi semakin tampak dilakukan secara berjamaah dan merata di seluruh Indonesia di masanya. Dan, pihak-pihak yang secara kelembagaan berada langsung di bawah kendali presiden, justru menjadi bagian dari aktor pelanggeng korupsi. Jadi bagaimana menurut Anda?